Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua Ya pertandingan antara Crystal Palace dengan Manchester United berakhir 1-1 Manchester United terhenti kemenangan beruntunnya selama beberapa pertandingan Mulai dari Piala Dunia bahkan ya, setelah Piala Dunia Langsung aja reviewnya, formasi dari Manchester United dan diturunkan oleh Eric Ten Hag Dari perkiraan yang gua sampaikan di preview, hanya berbeda satu yaitu adalah Fred Tadinya gua pikir Christian Eriksen akan diistirahatkan Fred yang dimainkan, ternyata Christian Eriksen tetap diturunkan Di lini belakang, Lisandro Martinez berduet dengan Rafael Varanegi Luksho digeser ke kiri, Aaron Manbisaka tampil karena Diogo Dalot masih absen Wout Wehors langsung diberikan debut karena Marshall juga ada keluhan ya Mungkin cedera disana karena di bangku cadangan juga tidak ada Sama seperti Diogo Dalot Sementara Wanbisaka tentu saja partai ini spesial karena dia akan menghadapi mantan klubnya Datang ke match di Selhurst Park ini Dengan peringkat dan juga performa yang lebih bagus dibandingkan dengan tuan rumah Di lima match terakhir Di awal pertandingan Manchester United ini tampil dominan dan juga solid di pertahanan Ada beberapa momentum sebenarnya di lini depan yang tidak banyak ya Salah satunya adalah dari Luksho yang sayangnya volleynya masih melebar Manchester United tampil dengan cara bermain yang berbeda dibandingkan dengan ketika menghadapi Manchester City Di mana tadi di Selhurst Park kandang dari Crystal Palace Manchester United memegang possession Tapi Crystal Palace yang berstatus tuan rumah juga bermain fight Mereka bermain dengan agresif dan juga sangat aktif bergerak memberikan pressing kepada para pemain Manchester United terutama di pertahanan mereka sendiri Sehingga pemain Manchester United tidak leluasa mengalirkan bola dalam menyusun serangan Akibatnya ya bola sering hilang ataupun juga lepas di sepertiga akhir Ketajaman di babak pertama ini salah satu hal yang gue soroti Di mana Manchester United tidak tajam Ini terlihat dari shots dan juga shots on goal Bahkan tadi sempat ada di situasi 6 berbanding kosong Jadi 6 shots, 0 yang on target Terus didominasi tapi Crystal Palace juga punya peluang Terutama ketika mereka melakukan transisi dari bertahan ke menyerang Salah satunya ada tendangan yang berhasil ditips oleh David De Gea Lalu membentur Mister Gawang dari Manchester United Terus menekan ada build up serangan antara Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Marcus Rashford Lalu dikembalikan ke Eriksen yang memberikan asis yang sangat manis kepada Bruno Fernandes Yang dengan tenang mengontrol bola lalu mengeksekusinya dengan baik 1-0 untuk Manchester United Yang menarik menurut gue ada peran yang dilakukan oleh Wout Wekhors Ada pergerakan yang menarik ya Dua back dari Crystal Palace Sehingga Bruno Fernandes ini punya space yang cukup luas di dalam kotak penalti Sehingga dia punya ruang tembak yang cukup bagus 1-0 bagi Manchester United Di satu sisi juga gue melihat bagaimana konsentrasi dari pemain Crystal Palace ini tidak bagus di proses goal tersebut Bisa dilihat ketika pemain Manchester United build up serangan dari tengah Tidak ada pemain Crystal Palace yang memberikan pressing ya Sehingga pemain Manchester United dengan leluasa menyusun serangan Babak pertama selesai Statistiknya Kalau gue lihat Manchester United unggul di ball possession 63% berbanding 37% Total shots dari 10 hanya 3 yang on target Passing akurasi juga gak istimewa-istimewa banget 83% tapi Crystal Palace jauh lebih rendah ya Duel once itu yang dimenangkan lebih banyak oleh pemain Manchester United Sehingga ya Crystal Palace sebenarnya tidak cukup sering mereka ini mampu menyusun serangan build up Utamanya di lini tengah karena mampu dihentikan oleh pemain Manchester United Hanya saja Passing akurasi dari 2 pemain di lini tengah di babak pertama ini gak bagus Ini gue lihat disini Bruno Ferrandez dan juga Casimiro ini termasuk yang rendah Bahkan Casimiro ini hanya 63% Dibandingkan dengan gelandang pivot yang lain ya Christian Eriksen berbeda cukup jauh Dimana Christian Eriksen ini 92,7% Lalu memasuki babak kedua Sama seperti di babak pertama Manchester United kesulitan Di sepertiga akhir Crystal Palace Tapi ada hal yang berbeda nih di babak kedua Crystal Palace lebih bagus possessionnya Mereka lebih ingin keluar menyerang Ya karena mereka dalam situasi tertinggal Ingin mencari momentum peluang agar bisa menyamakan kedudukan Hanya saja pemain belakang Manchester United tampil solid Sementara transisi dari bertahan ke menyerang Dari Manchester United ini di babak kedua sekali lagi tidak lancar Karena passing akurasi lagi-lagi yang tidak drastis lebih baik Daripada babak pertama ya Artinya masih ya rata-rata cenderung gak bagus sih menurut gue Lalu juga Crystal Palace ini tetap aktif Tetap cepat dalam melakukan transisi dari menyerang ke bertahan Mereka ketika kehilangan possession mereka turun dengan cepat Sehingga pemain Manchester United ya akhirnya tidak bisa menembus pertahanan dari Crystal Palace Akurasi umpan juga tidak bagus dari tengah Sehingga support ke lini depan tidak maksimal Woutway Horse jarang mendapatkan bola Lalu dua pemain sayap dari Manchester United Rashford dan juga Anthony jarang juga mendapatkan supply Dan ketika mereka mendapatkan supply mereka juga tidak tampil bagus Sering kehilangan bola Akhirnya Woutway Horse diganti oleh Scott McTominay Anthony juga diganti oleh Garnaccio Dan ketika itu bisa terdengar sih Viva Garnaccio ini cukup keras ya Dinyanyikan oleh away supporter Manchester United Di posisi yang setelah pergantian itu Marcus Rashford ke depan Garnaccio ke kiri, Bruno ke kanan Dan Scott McTominay menempati posisi nomor 10 Setelah pergantian Aliran bola dari Manchester United lebih lancar sedikit ya Tapi Crystal Palace juga melakukan perubahan Dengan lebih cepat menaikkan tempo Lebih agresif lagi Dan bahkan mereka sempat mendapatkan satu peluang ya Sundulan yang masih bisa disave oleh David De Gea Casimiro yang di babak pertama tadi gue singgung Passing akurasinya tidak bagus Di babak kedua juga Secara keseluruhan masih sama ya Artinya tidak bagus-bagus banget Mendapatkan kartu kuning Dan dengan kartu kuning ini Yes Tidak bisa tampil di hari Ahad nanti Ketika menghadapi Arsenal Akhirnya di akhir babak kedua Crystal Palace ini yang main lebih agresif Untuk bisa mencari peluang gol Memaksa Manchester United lebih turun lagi Sehingga semakin sedikit lah nih Mendapatkan momentum Manchester United Untuk bisa mencari gol kedua Dan akhirnya di menit ke-90 Tendangan bebas dari Michael O'Lisse Yang dieksekusi menurut gue dengan sangat keren Mampu menyamakan kedudukan satu-satu Sekaligus memutus kemenangan beruntun Dari Manchester United Menurut gue Pertandingan tadi ini bener-bener bukan malamnya Casimiro Karena di penghujung laga Di awali dari corner Casimiro sempat mendapatkan peluang Bahkan di depan gawang Crystal Palace Yang sudah kosong Tapi dia tidak fokus Sehingga tidak bisa mengontrol bola Atau bahkan memasukkan bola ke gawang Yang sebenarnya sudah kosong Ya inilah sepak bola Casimiro yang beberapa pertandingan tampil luar biasa Tapi justru di pertandingan tadi Nampaknya seperti anti-klimaks ya Dan pertandingan sendiri akhirnya berakhir Dengan seri statistik secara keseluruhan Di pertandingan tadi Manchester United bisa dilihat Expected goalsnya sebenarnya 2,05 Artinya Manchester United Ya Punya peluang untuk mencetak goal yang kedua Tapi dari 15 shots Hanya 4 yang on target Tidak akurat Tidak tajam Tidak klinikal Goal keeper safe juga Manchester United Lebih tinggi daripada Crystal Palace David De Gea mendapatkan beberapa ancaman Termasuk yang jadi goal Goal yang sangat keren sih menurut gue itu Passing akurasi Manchester United juga gak bagus-bagus banget Angkanya di 81% Dan ya dengan hasil seri ini Manchester United berada di posisi ketiga Dengan Unggul satu poin dari Newcastle United yang pertandingannya sudah sama-sama 19% Padahal tadi kalau seandainya Manchester United bisa membungkus 3 poin Manchester United akan bisa menempati posisi kedua nih Cuma ya inilah sepak bola ya Walaupun Manchester United Tampil dominan Tapi Karena tidak mendapatkan goal kedua Sekalipun lini belakang tadi tampil solid tampil kokoh Tapi Akhirnya Crystal Palace bisa mencetak goal dengan cara yang Mungkin tidak diduga Tenangan bebas yang sekali lagi menurut gue itu keren Ada beberapa pemain menurut gue yang Jadi perhatian Nomor satu jelas Kasimero Dan ketika gue bandingkan dengan gelandang pivot lainnya Christian Eriksen bisa dilihat passing akurasi Kasimero ini buruk Hanya 66% berbanding Christian Eriksen 91% Walaupun Kasimero punya 2 key passes Long ball akurasi Bola-bola panjang dari 10 percobaan hanya 3 yang akurat Ini menurut gue juga Ya Buruk ya akurasinya Dan ketika gue bandingkan Kasimero dengan pemain lain Yang passing akurasinya juga gak bagus Bruno Fernandes Yang tentu saja ratingnya bagus disini karena dia mencetak goal kan Dan juga pergerakannya sebenarnya lebih cair Bruno Fernandes ini Cuman Passing akurasinya juga gak oke-oke banget Hanya 75% Tapi Key passes dari Bruno Fernandes ini 4 Lalu juga dia punya 2 big chance created Ada 2 Shot on target juga 1 Jadi Kesimpulan gue memang Kasimero ini bukan malamnya seorang Kasimero Selain itu karena ngadatnya lini tengah ya Lini sayap dari Manchester United juga terpengaruh nih Walaupun gue menilai juga penampilan dari 2 pemain sayap gak maksimal Anthony dan juga Marcus Rashford Di pertandingan tadi tentu saja Marcus Rashford juga putus ya Rekor selalu mencetak goalnya Bahkan ada di beberapa kesempatan gue menilai Marcus Rashford terlalu memaksakan Ingin masuk Ingin penetrasi Ingin mencari peluang untuk dirinya sendiri mungkin Walaupun di goal Manchester United tadi Dia melakukan build up dengan baik Tapi ya ada juga beberapa kesempatan menurut gue Yang dia salah lah Mengambil keputusan Dan ini statistiknya Total shotsnya hanya ada 1 Sama dengan Anthony hanya 1 Dribblingnya Tidak ada yang akurat nih 0 Jadi Sebenarnya tadi Pertandingan di London Menghadapi tim seperti Crystal Palace ini juga mengingatkan gue Ketika menghadapi Fulham Selalu menghadap Apa ya Ya lawan bisa memberikan perlawanan yang juga sulit ya A lot Mereka bermain lebih agresif Mereka juga bermain lebih fisikal Walaupun Manchester United sebenarnya punya peluang Untuk bisa mengamankan 3 poin Tadi mencari goal kedua yang gak kunjung dateng Tapi justru lawan yang bisa mencetak goal keren Ya sekali lagi inilah Sepak bola Kadang hal demikian ini terjadi Cuman Ya pertandingan atau kompetisi ini masih panjang Yang selanjutnya menurut gue juga akan menjadi ujian berat Dimana Manchester United akan menantang pimpinan klasmen Sementara Arsenal di Emirates Yang insya Allah nanti akan gue bikin previewnya Kurang lebih demikian Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like, sholat, subscribe Bagaimana amur sobat football United pertandingan tadi Bisa drop di kolom komen Terima kasih sebelumnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton